masih soal mobil tapi ini adalah M Nurhadi AB Bang boleh tolong share untuk ngebangun BMW mulai dari mana dulu kebetulan saya punya E36 320 rencana mau saya bangun oke welcome back player balik lagi di video vlog gue NovalStars udah lama gue pengen bikin konten ini cuma baru kesampean karena baru punya ide ternyata covid-19 menjadikan kita stuck di rumah akhirnya muncul ide-ide baru dan ini adalah ide barunya hari ini gue akan membuat video Q&A question and answer tentang pengecatan mobil pertanyaan dari pertanyaan yang pertama yang pertama ini adalah pertanyaan yang cukup mendasar yaitu dari Deddy Indra mohon maaf Mas Bro Noval berapa kira-kira biaya restorasi E30 di tempat Mas Bro rangenya untuk unit kondisi kayak Mas Bro dapat nah sebenarnya gini kalau gue ngejawab tentang unit seperti yang gue dapet itu rangenya sekitar 25-30 jutaan tapi gak bisa dijadiin patokan karena BMW E30 terkategori mobil lawas atau dengan kata lain mobil tua nah mobil tua ini kondisinya variatif ada yang masih bagus banget ada yang udah jelek ada yang udah jelek banget dan bobrok nah jadi untuk biaya restorasi BMW E30 itu sangat bervariasi sangat gede banget rangenya dari yang hanya ngecat doang sampai ngecat sedikit bongkar sedikit sampai turun mesin sampai ngelasnya parah sampai ganti-ganti part itu pasti rangenya jauh banget jadi rangenya kalau gue sendiri punya patokan range restorasi mobil itu gak ada acuannya kecuali secara spesifik disebutkan mau ngecat aja itu bisa disebutkan atau mau ngelas aja bagian mana yang dilas itu bisa disebutkan jadi untuk restorasi BMW E30 rangenya jauh banget oke jadi buat Mas Deddy Indra untuk restorasi BMW E30 rangenya jauh banget nah kebetulan kalau yang seperti punya gue itu gue dapetnya cukup bagus pengelasannya juga minor banget hampir gak ada kropos pernah ada kropos tapi udah di last jadi gue hanya spend itu sekitar 25 sampai 30 juta untuk biaya pengecatan krok Jules Sativa ini Jules Sativa nanya mau nanya bang yang bikin cat dari pabrikan hasilnya bagus itu apa siramnya berapa ya bang oke jadi gini cat dari pabrikan tergantung gak bisa dipukul sama rata semua cat pabrikan mobil bagus enggak juga nyatanya hitam yang ada di Fortuner hitam yang ada di Alphard tidak sebagus hitam yang ada di Mercedes-Benz atau BMW artinya tetap sama-sama bagus tapi durability-nya beda banget kebanyakan yang dipakai di mobil Eropa jauh lebih bening ketebalan furnisnya juga jauh lebih tebal orange peel-nya juga jauh lebih gede-gede ketimbang yang ada di mobil Jepang kebanyakan mobil-mobil keluaran Jepang menggunakan cat yang sama jenisnya stoffing tapi kebanyakan 1K oke jadi balik lagi kebanyakan cat yang dipakai di mobil Jepang tidak sebagus di mobil Eropa ini khususnya pabrikan ya yang kita omongin adalah kenapa cat pabrikan jauh lebih bagus daripada cat ulang atau cat yang ripen di banker-bank yang umum kalau menurut gue sendiri pendapat gue jawaban itu salah karena kalau kita bandingkan cat pabrikan ke pabrikan Jepang ke Eropa gue sendiri lebih banyak menemui bahwa cat pabrikan Eropa jauh lebih bagus jauh lebih solid jauh lebih glossy dibandingkan cat-cat mobil Jepang adapun cat mobil Jepang keunggulannya jauh lebih empuk gak gampang baret, halus dan lebih keluar warnanya seperti Alphard itu hitamnya jauh banget lebih hitam ketimbang warna-warna mercy yang umum ada di jalanan karena dari bahannya sendiri Alphard juga menggunakan cat stoffing yang jenisnya 1K jadi catnya itu dari pabrikan sudah tercampur dengan furnace dan bentuknya itu adalah powder jadi bukan seperti cat yang disemprot pada umumnya oh sorry buat mas Jul Sativa kenapa cat pabrikan lebih bagus jawabannya ya simple aja bahwa pabrikan sudah menggunakan standarisasi dan pengecekan yang sangat ketat mereka juga menggunakan sistem robotik untuk melakukan pengecekan jadi kalau hasil catnya jauh lebih bagus ya wajar aja tapi secara apple to apple kalau kita bandingkan kerjaan tangan yang bagus sama kerjaan pabrikan yang bagus tentu aja gue lebih memilih kerjaan tangan yang bagus oke berikutnya ini Varel Sibarani pertanyaannya adalah simple bang posisi 7 stars dimana bengkelnya dimana bengkel kita ada di Jalan Jambore Raya Cibubur Jakarta Timur bisa google aja untuk alamatnya pasti ketemu google 7 stars body works mudah-mudahan ketemu kalau gak ketemu DM lagi ntar gue jawab lagi oke Andreas Yudiantoko ini seru banget pertanyaannya ini penting banget dan bakal kepake untuk kalian Thanos infonya bang kalau berapa panel banyak baret halus mending di repaint atau di coating bisa hilang nah baret ini ada macam-macam jenisnya ada baret yang memang hanya baret bener-bener halus tidak ngerusak permukaan cet tapi ada baret yang sampai cukup dalam sehingga ngerusak permukaan cet nah baret yang tipe bisa dibenerin ini lalu ketutup ketika di coating itu adalah baret yang sangat-sangat halus jadi artinya belum kena kepermukaan cet kalau misalnya baretnya hanya di permukaan clear coat dan itu nggak sampai dalam banget itu kemungkinan masih bisa ditipisin clear coatnya sehingga si penyok baretnya itu atau sehingga dalam baret itu menjadi rata dan menjadi tidak kelihatan jadi bukan baretnya hilang tapi baretnya diratain dengan permukaan yang lain oke sekilas memang panel yang sudah baret halus itu bisa dihilangkan dengan cara dirubbing atau digosok seperti dengan kompon atau dengan amplas yang halus itu benar bisa hilang kelihatannya tapi secara logika namanya sudah baret itu tuh permukaannya terkikis nah kalau terkikis itu gimana caranya supaya menjadikan itu kamuflase nggak begitu kelihatan yaitu pinggir-pinggirannya sekitarnya harus ditipisin juga oke ini ada pertanyaan yang nyasar sedikit apa kabar MK4-nya Mas Noval kapan di-upload lagi VW Golf GTA MK4 gue kabarnya tetap sehat seru banget tinggal kaki-kaki gue beresin habis itu mobil itu enak banget gue akan upload video berikutnya oke Pepi Gumilar kalau chat full body buat Honda Stream berapa duit nah ini kalau pertanyaan kayak gini range-nya itu startnya dari 15 jutaan saat ini ini adalah April 2020 mungkin saja berubah mungkin yaitu apa yang didapet dari harga 15 juta yaitu pengecetan body shell luarnya aja dengan kondisi minimum penyok dan minimum baret artinya syarat dan ketentuan berlaku Mitchell Turea bang chat clear yang tahan bensin merek apa soalnya gue mau nge-clear di bagian dalam tanki bensin ini agak gak masuk akal sih pertanyaannya jadi jenis chat tuh macem-macem gue belum sempet ada yang tau kalau ada chat yang mampu melindungi bagian dalam tanki sehingga kalau kerendem bensin dalam waktu yang lama itu akan tahan tapi untuk beberapa produk memang ada yaitu yang tahan bensin itu pun hanya untuk tahan ketetesan gimana cara taunya pilihlah bahan-bahan yang bagus jenis bahannya adalah poliuretan 2K merknya juga jangan merk yang ec-ece artinya pakai merk yang bener-bener sudah patent jangan merk-merk baru yang masih coba-coba artinya kalau menurut gue sendiri manpower jauh lebih mahal ketimbang chat tersebut atau bahan material tersebut artinya ketika misalnya chat memang which is yang digunakan adalah chat mahal tapi sekali jadi artinya kita gak buang-buang tenaga kerja artinya kita gak buang-buang ongkos tenaga kerja Olivia Anelsi Olivia Anelsi bang gimana urus surat-suratnya kalau ganti warna mohon penjelasan ini warna kendaraan bermotor pasti yang dibahas disini cara ngurus surat-suratnya gampang aja pasti siapin yang pertama STNK BPKB terus KTP asli sesuai nama pemilik kendaraan tersebut surat pengantar dari bengkel siup siup NPWP bengkel tersebut dan surat keterangan ganti warna ada di bengkel tersebut biayanya ternyata murah kalau mobil terakhir itu 2 bulan lalu sekitar 200 ribu biaya resminya di polda tapi mungkin kalau kalian nyuruh orang bantuin mungkin sekitar 500 ribuan di luar kalau bengkel tersebut belum punya siup atau NPWP biasanya ada ekstra tambahan lagi untuk biaya minjem ke perusahaan lain oke 3 Rahmat Setiawan biaya cet di bengkel Masnova 7 Stars Body Works untuk cet mobil Honda Jazz RSG E8 Grey Slash Abu Abu 2009-2010 kira-kira berapa teman-teman ada yang tolong bisa bantu jawab oke ini adalah gue sendiri yang jawab buat 3 Rahmat Setiawan range biaya yang ngecat saat ini lagi ada promo yaitu full body share startnya dari 15 juta rupiah syarat dan ketentuan berlaku bahan yang digunakan juga udah bahan-bahan bagus bukan bahan ece-ece gitu dulu oke Hartono Jong minta kontak atau nama bengkelnya nama bengkelnya adalah 7 Stars Body Works nomor teleponnya 0856 987 3007 ditelepon aja jangan di WA karena banyak banget yang WA dan kemungkinan ketiban jadi bagian paling bawah dan akan lambat banget responnya oke pertanyaan berikutnya dari M.Nurhadi AB bang boleh tolong share untuk ngebangun BMW mulai dari mana dulu kebetulan baru punya E36 320 rencana mau saya bangun ini pertanyaan bagus dan pintar jadi mau ngebangun mobil mulai dari mana dulu kalau nanya sama gue maka jawaban gue adalah mulailah dari yang penting dulu jadi kebutuhan yang paling urgent yang mana dulu cek dulu mesinnya cek dulu kaki-kakinya AC-nya kakinya udah enak mesinnya udah enak AC-nya udah adem maka lanjutkanlah ke aksesoris mana dulu yang lebih penting nih kira-kira kalau mau gayanya original maka cek ulang aja original pakai velg original bandi baruin kaca film di segerin dipoles yang bagus yang bersih nah tapi kalau gayanya mau lebih sporty maka mulailah dari sebuah velg simple yang minimal 2 inch dulu naik dari ukuran velg standar umpama BMW E36 323i standarnya ring 16 maka mulailah ganti ke ring 18 karena gak terlalu signifikan mengganggu kenyamanannya setelah itu mulailah dengan aksesoris yang kecil-kecil seperti lower ring kit atau seperti spoiler lampu-lampu dibikin American style gayanya lebih Jerman banget lebih Eropa banget lebih sporty banget bisa dengan opsi velg 18 19 diceperin abis pakai coil over performanya lebih enak dan pakailah body kit M-TEC kira-kira kayak gitu untuk mulai modif BMW 320i ulang ini ulang pertanyaannya bang mobil aneh twin cam liftback catnya sudah berumur semisal disemprot pakai clear aerosol aman gak sih kalau gue sendiri kalau gue sendiri gue berusaha mencoba nyari yang ngecat mobil menggunakan pilox atau aerosol jawabannya bisa-bisa aja tapi jatuhnya lebih mahal kalau dibandingkan dengan menggunakan bahan cat mobil yang proper artinya kalau pilox-pilox yang biasa dijual material yang harga 12 ribuan 15 ribuan 20 ribuan itu cukup bagus tapi tidak bagus untuk mobil jadi ya itu tidak tepat digunakan untuk mobil bisa aja bisa aja tapi gak bakal tahan lama namanya juga sifatnya instan sifatnya cepat kering dan sifatnya bukan digunakan oleh profesional saran gue buat ulam coba aja cari bengkel-bengkel yang profesional yang emang biasa nanganin pengecetan dengan budget yang cukup minim semoga dapet semoga berhasil oke gitu dulu video vlog dari gue yang pengen nanya silahkan isi komen di bawah jangan lupa di like di share dan di subscribe videonya pertanyaan gue kali ini adalah apakah mudik dan pulang kampung sama silahkan isi komen di bawah see you on the next video vlog